Gelombang pengungsi wamena asal Toraja Utara, yang tiba di posko kemanusiaan peduli Papua, hingga hari ke-15 terus berdatangan. Tidak sedikit pengungsi yang tiba dalam kondisi kelelahan jatuh pingsan sehingga terpaksa dievakuasi ke rumah sakit Elim Rantepao karena tak sadarkan diri ketika tiba di posko kemanusiaan peduli Papua di pelataran kantor BPS. Petugas posko kesehatan yang melihat kondisi korban segera mengevakuasi pengungsi tersebut, dikarenakan tekanan darah korban menurun saat dilakukan pemeriksaan. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian merujuk korban ke UBD Rumah Sakit Elim Rantepao untuk penanganan medis. Sementara posko kemanusiaan peduli Papua di kantor BPS Gereja Toraja akan terus dibuka hingga tidak ada lagi pengungsi yang pulang ke kampung halamannya di Toraja Utara. Ada yang sakit tadi itu kenapa itu? Kebetulan yang tadi sakit dia setelah melar ya? Ya, waktu kelelahan. Maksudnya dia beberapa hari dalam perjalanan di laut terus langsung menuju dari Makassar langsung mencukur aja, dia cukup lelah juga. Maksudnya gendam pencapaian, tapi kami sudah langsung ambil alih dan segala dia langsung diruduk ke Kepala Sakit Elim. Semua biaya, semua ditanggung sama pemerintah dan pengungsi yang baru tiba. Sekarang atas nama gilber, langsung kami bertindakan seperti biasanya.